tiba-tiba di depan saya kira-kira ada jarak 6 meter atau 5 meter, ada sesosok ya sesosoknya sih mirip bahasa margitu berbadan gemuk terus apalah si perut ini agak maju terus gondrong sama kayak kakak yang tadi, surba hitam tiba-tiba dawuh bilang begini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon mangesti maastuti kembali lagi di atmasyam bersama saya Robi Anahdi pada kesempatan kali ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa kita akhirnya kembali melakukan syuting di channel atmasyam untuk malam kali ini kita akan melakukan segmen podcast horror untuk podcast horror kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang nantinya akan membagikan pengalaman mistisnya semasa hidupnya langsung saja kita perkenalkan disini narasumber kita malam ini ya mas boleh perkenalkan diri ke teman-teman di rumah perkenalkan nama saya kawan asal dari berubah lingga kesibuan hari-hari saya masih di Pondok Purokorto yang di kuliah juga di Purokorto bisa di beri sedikit gambaran seperti apa cerita yang akan dibawakan kali ini kali ini saya akan membawakan pengalaman cerita ketika saya melakukan pendakian gunung tepatnya di Gunung Selamet dia pembangunan penasaran seperti apa kisah selengkapnya langsung saja kita dengarkan langsung dari Mas Wawan Hai baik tanggung saya mulai ya ya mulai pada saat itu saya melakukan pendakian Gunung Selamet biar pembangunan tepatnya pada kalau tidak salah tanggal 2 Desember 2022 pada saat itu kita itu mau naik tiga orang tiga orang lah karena yang satu ini boleh perkenalkan ya Oh ya boleh boleh Hai sebutkan namanya yang satu namanya Sony yang satu renny nah ha-1 mau pendakian ternyata si Randy ini terhalang oleh pekerjaan akhirnya tidak jadi ikut nah karena yang berpengalaman pendakian itu si Randy nah kami berdua aku dan Sony itu bingung karena belum pernah naik gunung apalagi apa ya melakukan pendakian lah bener-bener saat itu kami melakukan pendakian dengan bermodalkan negat jadi ini pendakian pertama kali malah langsung keselamatan gitu ya pertama kali langsung keselamatan belum pernah berpengalaman nah pada saat itu karena kami belum berpengalaman ya ya secara prepare pun alat-alat logistik bener-bener ngepress uang pun jujur ya kami hanya saya bawa uang 150 iya ada saya 100 dulu itu ngepress-press banget logistik ngepress sampai kami tuh pas di sunrise camp baru sadar bahwa ternyata kami ini hanya membawa matras enggak bawa es Oh jadi itu kan dihanya bermodalkan sarung dan jangka muda nah kami setar dari base camp itu hari Jumat jam 14.00 15.00 setar dari base camp sebelum melakukan perjalanan terlebih dahulu kami membaca doa salam untuk para pengguna pengguna selamat karena sebelumnya kami sering melakukan perjalanan spiritual ya spiritual biasa lah seharus-harus seperti itu sebelum melakukan apa mengijakan kaki di tanah yang belum kami kenal wingit dah serem apa angker lah itu kami harus salam terlebih terlebih dahulu Hai sebelum kami melakukan akhirnya kami doa dulu salam setelah itu kami berangkat Hai kurang lebih 30 menit kami jalan belum sampai di posatu saya sudah minta break karena posisi itu saya bawa keril berukuran berukuran kalau nggak salah 60 kg sedangkan bobot saya itu hanya 45 dan jomplang karena mungkin karena belum terbiasa belum terbiasa ini saya kaget lah gitu saya minta break gantianlah Tony bawa peril saya bawa ransel nah ransel kan khusus untuk buat logistik saya satu buat alat-alat dan sebagainya lanjut kami lanjut perjalanan sampai di pos satu itu kalau nggak salah jam tiga lah jam tiga terus lanjut sampai di pos satu shelter kami hujan disitu terapa tertabrak hujan padahal posisinya apa ya cerah loh Mas posisinya cerah bener-bener cerah matahari cerah tiba-tiba hujan pas ada ngasar ini sampai di pos satu di shelter lah akhirnya kami bibir istirahat lah break akhirnya kita salat asar dulu setelah kita asar kami berbincang-bincang Aduh ini gimana kalau kalau nanti kena hujan nggak bawa mantel terus takutnya pasah loh pasah setelah break setelah berbincang-bincang kami lanjut nah pas di pertengah jalan belum sampai di pos dua saya ke Sony itu sudah wanti-wanti udah bilang ke Sony bahwa kan sebabah pokoknya sebelum mahrib sebelum petang kita harus sudah sampai di Sarai Skempo suruh karena saya udah apa sih ya terlalu sering menonton podcast terus terus yang saya takutkan itu di Samaranku karena berbagai dengan tersebarnya apa mitologi mitos-mitosnya keangkerannya itu yang saya takut-takutkan itu di Samaranku nah ternyata kami sampai di pos dua ya mungkin karena kami belum berpengalaman ya mungkin belum berpengalaman cara apa ya perjalanan perjalanan itu masih benar-benar pelan mahriblah kami di pos dua tempatnya di pos bayangannya kalau masalah pos bayangan ya iya betul ada pos bayang terus kameranya break bikin kopi lah punggark air real punggark air real terus bikin kopi baru bikin kopi lanjut bikin ini nah pas posisi lagi bikin ini lagi anak-anaknya yang mau disepat tiba-tiba datang mulai bau-bau yang pertama wangi wangi ayah bau parfum apa ya kalau orang biasa itu pambu lah minyak pambu nah setelah minyak pambu datang lagi bau melati bau melati masih tenang itu Mas masih positif lah nggak terlalu parno nah tiba-tiba ada bau lagi datang bau itu busuk kayak bau pangkai gitu nggak apa ya mengat sekali lah ya di Sony ini kan disebelah saya posisinya itu shelter kan menghadap kesana dan saya disini lagi bikin mie posisi saya apa sih ya saling berhadapan lah Sony menghadap kesini saya menghadap kesana ke jalur lah Sony ini mulai panik Mas mulai panik sepatu panik lah saya tanya Kang aman 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 cepet-cepet gawin minyak cepat gitu lah akhirnya saya cepat bikin makanlah setelah makan ternyata tiba-tiba Kang Sony ini kaget Astagfirullah ada apa Kang nggak aman 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 lanjut lanjut nah ternyata pas dibawah saya tanya Kang kenapa pas di pos 2 pas bayangan jenangan kok apa terlihat panik ya ternyata pas kamu lagi bikin ini tuh dibelakang kamu ada sosok kayak gendur wot tapi samar-samar ada anak kecil lari-lari tiba-tiba ada yang terbang tapi betul-betul nggak jelas itu apa karena yang bisa melihat hal-hal hal-hal seperti itu karena dia mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan untuk melihatnya nggak kasar banget gitu udah bawaan dari kecil atau iya mulai mulai pakatnya terlihat itu pas kelas 3 SMK nah lanjut lanjutlah dari pos 2 kalau nggak salah itu bisa lanjut karena break mungkin udah satu jam lebih lanjut pos 2 itu masih aman mas dari pos 2 kira-kira 30 jalan lah tiba-tiba ada sosok Mbak kunti tapi enggak 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 apa sih ya enggak menampakkan dirinya tapi cuman hanya sebatas suara tertawa Mas tertawa terbawa pertama itu pelan Mas lantunya kok makin maju-makin maju makin terdengar dekat di rumah iya lah akhirnya Kak Soni oh break break ini akhirnya kami break Kak Soni pokoknya kita jalan jangan menghadap ke depan jangan ke samping apalagi ke belakang fokus ke jalur kami jalan ini nunduk Mas hanya berfokus dengan jalur bahkan karena mungkin karena kurangnya pengalaman kami kami hanya mengandalkan HP mas center hub nggak bawa apa namanya senter itu hanya mengandalkan HP jadi kalau HPnya low baterainya habis enggak ada penerahan sama sekali itu berarti nanti resiko hanya break lah langsung ini tanya saya kamu denger gak apa kan biasa iseng perempuan aduh enggak enggak denger lanjutlah lanjut lanjut aman kan aman hanya kami lanjut sekitar lima langkah tapi denger Mas tiba-tiba kerasa tiba-tiba spontan saya kan break karena mungkin kaget ya kaget ini berikutnya emg kita lanjutlah lanjut kira-kira 30 menit kami sampai lagi postiger akhirnya kami di situ, kami break, cepat berbeda dulu kami merokok dulu, istirahat, minat bentuk, kemudian jalan-jalan kandah tua gendu-gendu rasa lagi enak-enaknya, gendu-gendu rasa, mas, tiba-tiba apa, kaya kerap begitu kan enggak ada angin, enggak ada puja, tiba-tiba itu pohon gerah diri kan pos tiga itu masih vegetasi pohon-pohon besar tiba-tiba sih pohon di gerah, panter di situ, langsung kayak gini loh, lihat-lihat apa, 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 lihat-lihat tangkap apa, apa, kakak, enggak ada apa-apa oke, oke, aman lah, aman lah lanjut, lanjut, lanjut kok masih setengah, tetap lanjut pegawas, akhirnya saya buang lah buang, lanjut sekitar 40 menit apa ya kurang lebih 40 menit lah kami sampai di oh sumpah tepatnya di Samaranto nah, karena kami terlalu fokus dengan jalur tidak terlalu fokus dengan depan dan samping kami hanya mengikuti jalur lama loh kan kemarin kan pas tahun 2022 kan ada pembukaan jalur iya, ada jalur baru dan jalur lama kami mengikuti jalur melewati jalur yang lama karena kurang berpengalaman terlalu fokus dengan jalur hanya dek kaget loh kok buntu kok jalannya buntu akhirnya bapak senyum maju maju melihat loh, nyater-nyaterin oh, ini Samaranto kami tepatnya itu diberhenti di tempat pohon yang besar itu iya, benar udah di palang ini apa, Rani-Ranti lah nah, di atas ini ada pelang namanya Samaranto nah, di situ kami bilang kok buntu ini jalannya mana hanya kami buka peta lah aduh aduh dipatin mas aduh, Samaranto aduh, aman dia ah Arno duluan ini dia iya, udah dari bawah diikutin itu masih ada mas bunyi-bunyi itu perempuan tapi kami berdua masih apa ya cuek lah enggak, apa ya seolah-olah kita enggak tahu lah ini masih masih benar berdikuti mas nah buka peta lah buka peta lihat oh, ini ada celur baru terus gimana mas selesai larilah lari ternyata celur yang baru itu di sebelah sana mas di sebelah sana sebelah kiri nah karena sebelumnya apa belum berpengalaman ya hmm karena kami sudah kecapekan terlebih dahulu terus apa sudah terlalu parno lah itu takut dibuat mental ini sudah diajar habis mas capek terus ketambahan itu wah pohonnya sudah mau lanjut capek mau pulang juga nanggung sudah terlalu jauh malam itu mas nah akhirnya kami memutuskan untuk menyeberat melewati pohon-pohonnya sudah tumbang kira-kira itu ada empat pohon yang besar itu mas ini kami nekat merapas pohon yang empat nah sudah kan kami lewati pohon satu pohon dua nah pohon yang keempatnya karena posisi saya kan di depannya arah saya di belakang nah kaki kanan sudah melangkah kaki kiri belum mas dan tiba-tiba deg kayak ada yang narik kaki kiri saya langsung jatuh lah kayak apa sih ya kalau jatuh itu kayak les gitu kayak pingsan les pingsan tiba-tiba kakak saya oh aman gak aman 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 spontan aman langsung lah lanjut nah pas ditawa saya tanya kakak saya kan pas di samarantu pas lagi lewati pohon yang tumbang itu dengan narik kaki saya gak orang lagi parno-parnonya udah lagi takut-takutnya lagi panik-paniknya capek-capeknya kok sempet-sempetnya narik kaki kamu nih gimana gak lah saya gak narik loh terus ini yang narik siapa oh kaki-kaki biru ini mas kaki saya sebelahnya ada pekas lebang lebang yang sebelah sini apa sih ya tulang ini depan kaki dua jari sini sini satu jadi kayak tiga jari kayak di apa ya cakar biru mas pegel wangan aneh loh terus akhirnya kita lanjut renat lagi ya terus lanjut dari pos samarantu itu udah benar-benar dari setiap jalan itu udah ngeluh terus mas ngapain sampai-sampai naik bulu malem-malem masih enak terbahan scroll-scroll dikasih gak cape gak digangguin tapi enak pengalaman sih selanjut kira-kira satu jam kami ya belum sih itu kelewatan kira-kira 30 menit kalau enggak 40 menit lah hampir satu jam itu dari samarantu ke atas kan ada pohon yang besar itu ya mas kanan jalan ya betul nah disitu saya benar-benar melihat mas itu pertama kali saya lihat makhluk seperti itu entah itu karena halusinasi saya atau karena saya ketam ini itu saya enggak tahu intinya saya melihat disitu di kanan jalan adalah sosok sama halusinasi ini benar-benar besar tapi sebelah dari dadal ke atas itu enggak enggak jelas ini benar-benar hitam besar di kanan jalan berinding mas badan ini enggak tahu kenapa itu saya minta break kan break kenapa ada apa enggak di luar saat cerita jadi enggak akhirnya setelah break itu kan setiap kami break itu enggak hadap-hadapan selalu menunggu sambil ambil nafas itulah melepas lelah break lanjut lanjut sekitar 15 menit kan itu 4 menit 15 menit kami sampai di sunrise camp di sunrise camp pos 5 langsung lah kan itu ada warung-warung kosong ya mas kirim jalan jadi jalur ada warung-warung kosong istirahatnya disitu kami lepas peril lepas lepas untuk sebentar saya pamit ke langsung kang saya tak nyari tempat dulu ya buat camp yang enak dimana pas kami di apa namanya shelter itu dekat shelter itu ada ada 2 tenda yang satu tenda orang yang satu tenda biru di kan undang-undangan ya namanya kotak ini satu dua tiga ada di sini yang tiga ini ada tenda biru karena saya teriak di tenda yang beru bang bang ada orang gak bang bang gak ada yang nyamuk bang saya naiklah ke atas itu kakak saya saya sony ini masih di warung yang kira-kira jarak ada 6 meter atau 7 saya naik ke tenda yang orang bang 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 masih gak ada yang nyamuk shelter lah saya akhirnya ke shelter padahal disitu posisi shelter ada yang nyalahin di dalamnya itu kelihatan sih tenang cahaya temboknya itu kayu banyak kelihatan tak papar hanya saya turun dari tempat itu kan satu dua yang dua ini kosong jadi jalan lah pas di depan depan tengah-tengah tanah ini kan seperti kayak lapangan tapi kecil ada pohon nah disitu tiba-tiba kayak ada sosok anak kecil kira-kira tingginya setengah meter tapi si rambut ini sampai ke tanah itu kayak gini bergoyang takut aduh orang apa bukan orang apa bukan tak senterin aja mas oke saya melihat takutnya ini pas posisi saya mencahkan tempat ini saya dibawa ke alamukun takutnya loh takutnya saya dipisahkan dengan kata saya karena sangat seringnya saya nonton podcast takutnya saya dibawa ke alamukun akhirnya saya kembalilah ke apa warung mastiin saya kembali saya kembali ke tempat kembali ke tempat ini jenis kosok yang tadi udah hilang aku mirah saya kira ini pohon aporat itu udah kosong gak ada pohon kecil akhirnya setelah 15 menit di break saya dari tempat akhirnya kamu membuat tenda nah membuat tenda itu tepatnya jam 10 malam karena sampai di sunrise camp pos 5 itu jam setengah sepuluhan lah setengah setengah 15 menit jam 10 bikin tenda terus setelah bikin tenda prepare rapi-rapiin bareng itu kami bikin kopi lah ngobrol-ngobrol tepat jam 11 setengah 12 lah kami istirahat tidur baru aja lep tidur baru aja minat saya badan saya ini kayak apa ya dibawa terbang tapi sosok mukanya ini ini gak gak jelas cuman sosok kakek-kakek berbaju hitam tanah hitam baju hitam kayak baju lurik tapi hitam polos loh mas gak dibeli ini dada perliatan lah nah itu kokar mas bener-bener gagah cuman dari sini gak jelas bayang-bayang lah yang sama sama dibawa tiba-tiba kayak berada di atas awan loh tapi bener-bener kayak disini ini saya ditunjukin inilah dunia tuh kayak pandangan saya ini bener-bener kayak wah luas banget lah loh ternyata luas dari bawah kok bisa ternyata saya disini tiba-tiba di depan saya kira-kira ada jarak 6 meter atau 5 meter ada sosok ya sosoknya sih mirip bahasa barik itu berbadan gemuk terus apa si perut agak baju nah gak baju lah terus gondrong sama kayak kakak yang tadi surba hitam tiba-tiba Tawuh bilang ke gini saya mas carilah pelajarilah saya bahasa jawa carilah pelajarilah ilmu tawahi tiba-tiba saya dibangun ha ha samit samit lagi enak-enak mimpi ya lalu dibangun loh itu tidur berarti jam 12 12 3 jam 3 jam tidur kayak baru lep langsung bangun bener-bener cepat wah lelah mas itu bunyi lemas lemas nah itu ternyata akhirnya kan apa kami keluar ya ternyata si Tendapiru ini orang mas yang semalam saya kira bukan orang ternyata itu orang nah dia memanggil bang gue kira tadi walaupun bukan orang bang memanggil memanggil karena udah jam 10 malah tau ya lalu malam kan udah gak ada lagi kan kami pindah-pindah kenalan ternyata yang satu ini dari Ciamis yang satu dari celacap akhirnya kami memutuskan untuk samit baru setelah sebuah kami samit lah ternyata yang tenda orang ini ada 12 orang yang separoh nginep di shelter itu yang menyalahin ke-2 terus yang 4 atau 5 orang ini di tengah ada perempuan akhirnya disitu kami samit lah di pos 7 karena ini ada perempuannya rumpungan yang tenda orang ini ada perempuannya kan jalannya pelan dan 2 orang ini yang dari Ciamis sama celacap karena orang pekerja orang berkarir akhirnya ternyata memburu waktu karena terburu waktu kita duruan kita perempat duruan sampai di puncak itu kalau tidak salah itu kayak benar-benar terpukau loh benar-benar terpukau karena melihat mautan awan pertama kalinya pertama kali naik gunung bisa sampai di puncak dengan keadaan sehat selamat dapat kenalan baru itu benar-benar saya ngomong ke kak saya ya Allah benar-benar wah bersyukur banget lah dari semalam ujiannya sudah capek diganggungin wah benar-benar luar biasa ternyata kak soni nih ngomonglah ya ternyata untuk mencapai sebuah keindahan itu perlu banyak ujian ya betul lucu saya setuju mungkin kita ya terima kasih atas ceritanya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan ceritanya mas wawan jadi yang pertama ini mungkin selama ngetrack atas ini gak ada barengannya itu di track gak ada benar-benar berdua doang dari base cam itu ya saya tanya pak ada yang naiga ada mas tapi hanya kalau gak salah satu rumpuan atau dua rumpuan karena jalan dari selama kami berjalanan pendakin benar-benar sepit jadi kami bersangka apa namanya mengira bahwa gak ada yang naik jadi benar-benar ya pak Arno sih dari pos dua itu ya benar-benar aduh sepulp banget ya terus yang selanjutnya kan tadi sempat diikuti yang suara-suara itu lah itu hilang berarti setelah di sunrise camp sunrise camp itu sempat ada apa sih ya gerakan dari pohon ayah benar apa ya nyambut untuk memperkenalkan ya mungkin ya mungkin karena sosok yang pada tampil yang pada muncul sosok-sosok hidup mungkin apa ya dari mereka itu memperkenalkan diri bahwa inilah gunung dengan segala kehidupan dan suasananya mungkin gitu terus selanjutnya terkait mimpinya Mas Owan tadi jadi Mas Owan kan dipesani untuk mempelajari ilmu Tauhin lah itu mungkin sekarang atau setelah turun itu langsung akhirnya diberi pencerahan atau enggak Alhamdulillah diberi Mas dari pendakian tersebut kurang lebih antara satu bulan atau dua bulan itu saya kan ikut jarah wali soalnya nah ternyata ya ternyata sih emang ayah saya ini dulunya pernah mondok di tasik di mondoknya Anom Suriyalah ya nah itu mungkin karena ayah saya apa terlalu dalam mempelajari mempelajari Tauhid mungkin saya disuruh untuk nah pas sebelum jarah wali soalnya itu saya takin terbeda karena untuk menyesuaikan rombongan karena rombongan itu merata orang-orang pulik oh ya terus berarti hitungannya berarti sampai sekarang ini ya mengpelajari Tauhidnya karena masih di pondok setelah itu ini kan dari ceritanya Mas Lawan terus kalau dari sudut pandangnya Mas Soni ini ada gangguan-gangguan yang lain enggak enggak sih paling itu aja berarti kurang lebih sama ini cuma kalau Kang Soni dominan sering melihat sering melihat karena dia menghuni kemampung karena saya enggak mempunyai kemampuan cuma hanya merasakan bau-bau dan adanya mahluk tersebut nah terus mimpi itu ternyata pertama kali naik gunung diberi mimpi yang luar biasa dan diberi petuncuk untuk ikut Toriko ini sangat bermanfaat sih yang saya rasakan terus terakhir ini mungkin jadi itu turunnya enggak bareng sama rombongan yang tadi yang tenda oranye itu tadi orang james jilacap enggak karena kami sampai duluan di puncak kurang lebih satu jam rombongan yang oranye baru sampai jam 9 setahap 9 itu benar-benar lelet lama itu rombongan yang oranye sampai kami beruntung beruntung mungkin pertanyaan dari saya itu aja terus mungkin mas wawan punya pesan buat teman-teman di rumah terkait pengalaman mas wawan untuk teman-teman yang di rumah saya berpesan ketika mau melakukan pendakian kebun itu yang harus dipersiapkan itu benar-benar harus prepare harus benar-benar dipersiapkan dengan benar dari alat-alat estimasi waktu terus paling penting harus membawa orang yang ke pengalaman terus paling penting juga ketika kita melakukan pendakian itu alangkah baiknya kita harus menjaga akhlak karena selayaknya tamu ya mas selayaknya tamu itu harus menjaga akhlak kalau enggak seperti saya terlalu mengeluh di jalan akhirnya digangguin begitu ya terima kasih pesannya mas wawan termasuk dengan tagline-nya kita ini mohon mahasis mahas tuti jadi arti dari mohon mahas istimah tuti adalah pokoknya meminta kepada Tuhan dan selalu untuk berpikiran yang sopan berpikiran kata yang sopan dan itu enggak berlaku di gunung aja mungkin ya entah dimanapun tempatnya tetap menjaga berlaku dan tutur kata ya terima kasih mas wawan sudah bersedia membagikan ceritanya disini terus semoga di lain kesempatan nanti ada cerita-cerita yang bisa dibuatkan lagi dan buat teman-teman di rumah yang punya cerita serupa seperti mas wawan pengalaman-pengalaman horror atau mistis apapun itu dan berunan untuk membagikannya di channel kami bisa langsung kirim ke email kami atau DM Instagram kami atau lewat sosmed-sosmed yang lain nanti ada di deskripsi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh